Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Bagaimana jika kita memfungsikan tombol ini ke alamat URL yang kita inginkan Oke, langsung kita tutup Dan untuk sementara saya tutup dulu Dan yang perlu dilakukan adalah Langsung menuju ke action script Windows, action Saya langsung mengganti go to stop Dengan fungsi getURL Mungkin semacam itu Dan fungsinya mungkin getURL Mungkin semacam itu Saya akan mencoba Dan disini langsung saya berikan HTTP www.asasstudio.org Oke, jika saya tes movie Di sini ada error Berarti Fungsi saya salah Dan saya harus memberikan Oke, mungkin Mungkin saya menggunakan ini Navigate To URL Oke, jika saya memberikan seperti ini Saya coba Control test movie Oke, saya masih mempunyai kesalahan Dan Dan jika saya menambahkan Koma Dan Mungkin Sell Oke, saya masih mempunyai error For Saya berikan seperti itu A Oke Dan Mungkin saya membutuhkan variable Saya memberikan variable Var Dan Saya menamakan mungkin Link URL URL Dan Titik 2 Request Request Oke URL Oke, saya mulai dari Titik 2 Dan URL Request Oke Sama dengan New URL Request Dan disini Saya langsung memberikan Gurung buka, gurung tutup Lalu titik koma Dan Saya cut Ini Cut Dan Base disini Lalu Di Oke, saya sudah mempunyai semacam Ini Dan Disini Saya tinggal memberikan Nama variable Oke Link URL Link URL Seperti itu Dan Self Dan Jika saya Test movie Control test movie Sekarang saya sudah tidak mempunyai error Dan jika saya klik Saya akan Memerintahkan Mucila Firefox Terbuka Dan disini kita tunggu Sampai Mucila Firefox Terbuka Dan mengambil alamat Dari alamat yang sudah kita masukkan tadi www.assastudio.org Dan Dengan ini Anda bisa membuat Semacam Ini Banner-banner Flash Animasi di Website Anda Dan Kita harus memberikan Variable Untuk URL Yang Di Inginkan Dan Titik 2 URL Request Lalu URL Request Sama dengan New URL Request Dan Di New URL Request Kita isikan Alamat Website yang Diinginkan Lalu Kita membuat Fungsi pada Tombol Add Event Listener Lalu kita membuat Fungsinya Oke Seperti itu Dan mudah-mudahan Anda bisa memahami ini Dan silahkan Melatih Untuk Mengetahui Lebih Dalam Dan memahami Lebih Dalam Dari Fungsi ini Jadi Anda Nanti bisa Menggunakan Banyak Fungsi Di Flash Oke Sampai jumpa Di materi-materi Selanjutnya Salam